Asosiasi Pengusaha Indonesia mengingatkan pemerintahan Joko JK bisa memberi kebastian hukum dan mencegah kriminalisasi di dunia bisnis. Saat ini pengusaha kerap berada pada situasi yang terjebak permainan swap dan korupsi para birokrat. Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mencontohkan dalam kasus perizinan bongkar muat pelabuhan atau dwelling time, sebagian pengusaha terjebak dalam sistem yang korup. Padahal, hal itu sengaja disiptakan aparat kementerian yang nakal. Hariyadi menekankan aparat hukum harus bisa membedakan pengusaha sebagai korban praktik swap dan pihak yang korup. Untuk itu Apindo mendukung sikap tegas aparat untuk membersihkan praktik kartel serta penimbunan dalam rantai dagang dan distribusi pangan. Kasus ini adalah terjadi bukan karena maunya si pengusahanya, tapi memang disetting seperti itu oleh pembuat kebijakan. Jadi harus dipisahkan juga yang mana yang korban, mana yang pelakunya nih gitu loh. Seperti contohnya kasusnya Pak Dalanis kan, itu kan kena penasal mobil listrik tuh. Ya kan kasihan sih pengusahaan yang inovatornya kan, inovatornya jadi enak juga. Padahal dia nggak ada niat untuk itu.